Sistem deep strip ya, jadi data, init, flight plan, strip, second, second flight plan, kemudian red nav, lagi ke init B, baru performance seperti itu. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jager, Ingenier Anda di sini. Sudah lama Mr. Jager tidak bikin video ya, hampir sebulan, karena kesibukan di rumah, di kampung, ada upacara. Jadi saat ini Mr. Jager sudah balik lagi ke Denpasar dan akan mencoba memainkan lagi game ini. Kali ini Mr. Jager akan sharing tentang cara input flight plan ya, di FMC pesawat Airbus 320. Untuk mempersingkat durasi kita langsung saja, domain menu. Kita pilih pesawatnya, Airbus 320 Singapura Airline ya. Kita akan terbangkan pesawat ini dari Changi. Jadi sekedar informasi buat teman-teman yang ingin input FMC secara manual, Mr. Jager sarankan hanya isi from-nya ini saja ya, biar CDU di FMC-nya itu blank ya, destination sama arrival-nya. Jadi yang ini kolom arrival-nya tidak usah diisi. Oke, kita akan mulai dari partir 181 dan langsung saja fly. Oke, sebagai tambahan informasi, Mr. Jager adalah seorang teknisi pesawat yang juga memiliki rating pesawat ini ya. Sudah lama Mr. Jager tidak handle pesawat Singapura Airline ini karena musim COVID, makanya untuk mengobati rasa kangen itu, Mr. Jager akan mencoba untuk menerbangkan pesawat ini menggunakan flight simulator ya. Mr. Jager memainkan flight simulator 2020 ini menggunakan komputer AMD Ryzen 5 3400 dengan VGA RX 584GB dan RAM-nya hanya 8GB ya. Mr. Jager dapat baca untuk performa maksimum menggunakan flight simulator ini harus menggunakan RAM minimum 16GB. Oke, kita sudah berada di Changi Airport, langsung saja kita fly ya. Ini adalah pesawat Airbus 320. Jadi sebenarnya Singapura Airline tidak ada yang memakai pesawat Airbus 320. Tapi karena Mr. Jager belum memiliki pesawat 777 di game flight simulator ini, kita simulasikan menggunakan Airbus 320 ya. Ini registrasinya 9V SQA adalah triple 7 pertama ya, yang seri 200. Oke, kita sudah berada di cockpit Airbus 320 teman-teman. Oke, ini cockpit 320. Bisa kita lihat-lihat dulu. Mirip banget ya. Tapi sayangnya di flight simulator yang versi premium deluxe ini, pesawatnya cockpit 320-nya masih banyak yang inop ya. Jadi Mr. Jager sudah punya juga pesawat yang lain yaitu A32NW. NW, jadi semua tombol-tombol ini hampir berfungsi. Nanti Mr. Jager juga akan sharing cara downloadnya ya. Oke, sebelum kita start, kita main-main keluar dulu ya teman-teman. Untuk lihat pesawat yang ada di Changi Airport dan melihat sekitar airport. Untuk diketahui, flight simulator 2020 ini ada kamera drone-nya ya. Caranya kita tinggal tekan N, Insert. Kita sudah berada di mode drone kamera ya. Kemudian tekan A, W, R untuk mengaturnya ya. Dan tanah panahnya untuk melihat kiri-kanan. Jadi, tombol A untuk bergerak ke kiri, tombol D untuk bergerak ke samping kanan, W maju, S mundur, R naik, R turun. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini seperti drone racing teman-teman. Kita juga bisa adjust kamera speed-nya ya, drone speed-nya ya. Jadi, anggap oke, 24 yang rotation-nya kita turunkan ya, 25 lah. Kita akan mencoba menyisir airport Changi teman-teman. Oke, langsung check it out. Seperti drone racing beneran ya teman-teman. Jadi, setting-nya Mr. Jager pakai speed-nya 20. Ya, mantap. Dan rotation-nya 25. Seperti ini. Jadi, tidak benar terasa seperti drone racing. Oke, kita ke kanan. Di situ banyak ada pesawat. Kita lihat dari atas. Inilah pemandangan. Di iPhone Changi. Buat sekali, tidak ada di dalam. Jadi, kita coba disini. Lain KLM. Seperti ini. Enak banget. Keren banget. Oke, sudah dulu main-mainnya. Teman-temannya. Ayo, 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 ayo. Oke, mainnya sudah dulu. Kita balik ke pesawat kita. Balik ke cockpit. Tekan tombol N. Oke. Naris, keluar dulu ya. Jangan ganggu bapak ya. Bapak masih video. Bikin video. Maaf, teman-teman. Anak Mr. Jager mengganggu. Oke. Untuk mempersingkat durasi. Kita langsung external power on. Langsung. Oke. Sebelum kita start FU. Jangan lupa baterai di dulu ya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara start FU pesawat real Airbus 320. Bisa lihat di pojok kanan atas ya. Di sana, Mr. Jager bikin video cara start Airbus 320. Oke. Kita langsung start ya. Master switch sudah on. Kemudian start switch on. Coba kita lihat keluar ya. Ekan tombol N. Nah. Teman-teman bisa lihat. FU-nya mulai start ya. FU-nya mulai start. Jadi, hampir 20 tahun Mr. Jager dengar suara ini ya. Mr. Jager sehingga di Aviation sudah hampir 20 tahun. Jadi, karena sering dengar suara mesin ini. Ini jadinya kuping Mr. Jager ada-ada muda. Oke. FU sudah start. Kita kemudian akan isi flight plan ya. Di sini nanti kita akan, flight plan itu rencana penerbangan ya. Kita akan melalui jalan mana ya. Jadi, di udara itu ternyata ada jalan juga ya. Bagi pesawat yang namanya waypoint ya. Waypoint atau airway. Yang bisa dilewati oleh pesawat. Jadi, waypoint itu merupakan titik imajiner ya. Yang sudah ditentukan oleh mungkin IKO ya. IKO ya. Dan kita bisa input di sini secara manual. Sehingga setelah pesawat itu terbang tinggal aktifkan autopilot dan pesawat itu akan terbang mengikuti flight plan ya secara otomatis sampai di airport tujuan. Oke. Kita langsung saja menuju CDU ya. Lab CDU. Yang ini namanya lab CDU. Yang kita langsung zoom saja. Nah. Untuk input flight plan, Mr. Jager dapat ilmu dari YouTuber lainnya yaitu menggunakan sistem deep strip ya. Jadi, data init, init flight plan, strip second, second flight plan, kemudian red nav, lagi ke init B, baru performance seperti itu ya. Jadi, yang kita lakukan pertama itu data. Di sini kita cek ini ya. Apa namanya. Navigation database ini yang dilakukan oleh pilot ya. Kalau kita di sini tidak usah terlalu perhatikan ini ya. Jadi, kalau kita di, apa namanya, di flight simulator tidak usah terlalu perhatikan ini karena navigation database ini tidak terlalu kita perlukan ya. Oke, biar kita tahu aja. Kemudian init. Nah, ini yang pertama kali Mr. Jager bilang. From to-nya ini blank ya. Kalau kita mengisi kedua di main menu tadi itu kita mengisi from dan to-nya, maka di sini akan menjadi terisi. Sehingga kita tidak bisa memberikan, apa namanya, bisa mengganti tapi tidak blank seperti ini ya. Langsung saja kita akan membuat flight plan-nya ya. Kita akan terbang dari, sorry, sorry. WSSS, ICO code-nya untuk Singapura itu WSSS dan Keden Pasar WADD ya. Jadi, kita tunggu ya setelah ini dimasukkan. Masih di input ke FMC-nya. Nah, di sini karena kita tidak ada company route ya. Biasanya kalau pesawat real di sini ada company route kalau tidak salah. Kemudian kita return ya. Nah, kita di sini mulai mengisi cost index cruise flight-nya. Di mana kita dapat ini? Kita akan mencoba membuat flight plan ya. Dalam hal ini Mr. Jager akan membuat, menggunakan sim brief ya. Sim brief website. Untuk membantu kita membuatkan flight plan ya. Seperti itu. Kita bikin saja langsung. 142 departure dari Singapura arrive di Benpasar ya. Ngorah Rai. Oke, di sini di WIOO ya. Sebagai alternatnya di-generate secara auto ya. Mr. Jager gak kurang tahu apa itu WIOO. Mungkin Solo apa-apa. Solo. Ya, nanti kita cari tahu. Yang tahu bisa komen di komentar ya. BIO ini apa. Oke. Climb profile sudah diisi secara auto ya. Di sini registration-nya kita ganti saja. Jadi, dari C9V, SGA seperti itu. Plan number, cell phone, DC sign, ST142 ya. Schedule time, flight time, departure. Nah, departure-nya kita pilih dari 20 center ya. Biar dekat dengan parkiran kita. Kemudian untuk arrival-nya kita pilih 27. Langsung kita generate flight plan-nya ya. Confirm you wish to generate this flight plan? Yes. Oke. Wah. Alternatnya ada di sini tanya-tanya. Apa ini? Palikpapan, Banjarmasin. Ini apa ini? Misalnya saya kurang tahu. Geografi dapat berapa kemarin. Kalimantan Barat apa yang kota ini? Oh, Pontianak. Pontianak. Oke. Oke. Ini di-generate. Untuk alternatnya di-generate secara otomatis. Yang kita perlukan di sini ini ya. Routing-nya ya. Routing-nya ya. Nah, ini kita akan berangkat dari sini ya. VSS 20 Charli. Anit. Ini star-nya ya. Jadi kalau star itu, eh ya, SID yang ini. Kumpulan huruf dan angka ya biasanya. Kalau ini namanya W-point. W-point itu biasanya bisa huruf. Kalau ini Airways ya. Bagian daripada W-point. Nah, kalau ini W-point juga tapi VOR ya. Kalau cuma tiga huruf ini VOR. Kalau ini Airways. Ada gabungan antara letter dan huruf. Nah, ini SBR ini VOR. W-point juga. Yang ini Airways. Ini Rabol W-point. Direct ini direct ya. DCT direct. Dan ini W-ADD ini adalah Rifle Denpasar di Tanwe 27 seperti itu ya. Oke, langsung aja ya. Kita biar mengirit durasi. Kita langsung masukkan cost index-nya berapa. Kita cek di sini di pipeline. Di pipeline-nya kita cek. Cost index berapa ya. Disebutkan di sini cost index 15. Langsung saja kita input 15. Oke. 15 ini. Ada cost index ini ada hubungannya dengan efficiency fuel ya. Semakin gede ya, semakin boros. Kemudian kita cek flight level. Flight level yang ini ya. Step WSS 350 ya. 350. Kita tinggal masukkan flight level 350. Mana app? Biasa pakai keyboard VRT guys. 350. Oke. Kita masukkan. Temperaturnya juga terisi secara. Otomatis ya. Semakin tinggi, semakin dingin. Oke. Kemudian deep, deep, deep strip ya. Ini sudah. Data sudah. Ini sudah. Sekarang F. Deep. Oke. Flight plan. Kita segera langsung buka. Kita akan berangkat dari mana? Nah, ini dijelaskan tadi disini. Kita akan berangkat dari, di route-nya, di flight plan-nya. Kita akan berangkat dari 20 Charlie ya. Kita berangkat dari runway 20 Charlie. Tinggal klik 20 Charlie. Kemudian kita insert. Oke. Dari 20 Charlie, kita akan melalui ini ya. Ini SID ya. Standar departure-nya. Anit 07B. Oke. Kita tinggal masukkan. Caranya tadi dipilih ya. Jadi, kita ulang. Departure 20 Charlie. Nah, disini kita berangkat lewat ini ya. SID. Anit 07B. Ya, ini Anit 07B. Kita insert ya. Nah, dari Anit 07B, kita akan menuju Anito. Anito. Waypoint Anito. Anito. Kita klik disini. Kita akan melalui Dogrel. Josno. Anito. Yang ini. Dari Anito, kita akan menuju RW. Airways D470. Airways D470 ya. Mana? A. D. D470. 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 Mana itu? D470. Kalau kita lihat? Sudah? Tinggal klik di Airways. Seperti itu. Jangan lupa klik disini ya. Nah, untuk menaikkan dari scratchpad ke sini. Kita select line select key-nya. Jadi, untuk Airways selalu di kiri, wavewind di kanan ya. Seperti itu biasanya. Katanya juga. Karena Mr. Jiger bukan pilot. Mr. Jiger hanya mencoba sharing apa yang sudah pernah Mr. Jiger tonton ya. dari YouTuber-YouTuber lain. Oke. Yang itu selanjutnya dari B470 kita ke wavewind ini ya. Ke wavewind VOR ini. PKP. Jadi, kalau ada salah bisa di koreksi ya teman-teman. Kita akan ke wavewind VOR PKP. Oke. Oke, sudah masuk ya. Kita lihat disini. Dogra, Dushno, dari Anito. Nah, sudah masuk ya. Dari Airways 470 kemudian ke PKP. Dari PKP, kita ke Airways L511. L511 ke Airways ya. Nah, ingat harus di klik ya. Lain select key-nya untuk memasukkan dari scribe pad ke sini ya. Dari L511 kita menuju ke SBR. SBR ini VOR lagi ya. Merupakan wavewind juga. SBR. Oke. SBR. Oke. SBR. Sudah masuk. Kemudian dari SBR ke W33. Oke. SBR ke W33. W33. Oke. Dari W33 ke Rabol ya. Ke wavewind juga itu. Rabol, Rabol. Mana Rabol? Rabol. Rabol, Rabol. Rabol. Jadi namanya keren-keren ya. Rabol. Oke. Oke. Dari Rabol kita direct ke airport. Murah Rai ya. Dari Rabol kita airport ke... Oke. Kita cek di sini. Dosno, Anito, PKP, SBR, Rabol. Nah, langsung ke WADD ya. Dari WADD kita bisa rival cek di sini. ILS 27 ya. Kita akan menggunakan ILS 27. Kita klik line seleksi-nya. Kemudian kita akan via Benoa ya. ILS 27 itu via Benoa. Dan untuk start-nya, standar rifle-nya kita pilih. Di sini tidak disebutkan, tapi kita bisa pilih ya. Atau pakai tambahan. Apa namanya? Biasanya Mr. Digger pakai yang Rabo 4. Rabo. Di Rabo. Oke. Rabo 4F ini ya. Jadi kita akan melalui stars ini. Menyisir pantai di negara itu biasanya. Kalau tidak salah ya. Oke. Kita insert. Ya. Seperti itu. Teman-teman. Sekarang kita cek ya. Dini kita. Apa namanya? Dari Wpoint yang sudah kita input. Dari WSS di Singapura 20 Charlie ke WADD 27. Oke. Kita cek di sini. Kita bisa lihat di sini. Tadi belum ada tanda hijaunya ya. Sekarang sudah kelihatan. Kita cek di flight plan. Ini bisa kita ringnya. Kita bisa ubah. Oke. Kita biar tahu perubahannya ya. Nah. Oke. Seperti itu. Sekarang kita bisa cek. Oke. Perjalanan kita dari Singapura. Ini rute yang akan kita tempuh ya teman-teman. Menuju WADD ya. Seperti itu ya. Jadi sudah terhubung semua ya. Jadi aman. Untuk selanjutnya. Yang perlu kita ketahui. Yang itu. Diff strip ya. Kita selalu ingat kata district data. Init. Plan. Diff. Strip secondary. Nah kebetulan di sini tidak aktif ya. Untuk secondary flight planenya. Jadi kita nggak usah isi. Nggak apa-apa. Diff strip. Habis itu red nav. Habis S. Red nav. Oke. Nah di sini sudah terisi ya. IIS 27. Frekuensinya. Jadi. Sudah aman. Strip. Setelah itu. Diff strip. RRI. Yang kedua ya. Unit B ya. Jadi kita. Untuk unit B. Kita. Klik yang ini. Nah. Di sini sudah ada. Untuk. Taksi. Beberapa. Mr. Jigiat juga belum begitu familiar ya. Zero fuel weightnya juga sudah terisi secara otomatis. Fuelnya berapa. Juga. Nah di sini 10,9 ya. Sudah terisi secara otomatis. Yang langkah yang terakhir yaitu P. Strip. Diff strip. Performance. P. P yang terakhir ini ya. Performance. Nah jadi. Untuk mengetahui berapa V1-nya. VR-nya. V2-nya. Kita tinggal klik aja. Jadi V1. Jadi untuk continuous. Batas continuous untuk. Kecepatan. Di mana kita bisa reject that off ya. Maksimumnya ini. Koreksi Mr. Jigiat. Kalau salah. Kalau VR ini. V rotate-nya ya. 140. V2 ini. V2 ini. Untuk continuous climb. Apabila. Salah satu yang ingin mati ya. Seperti itu. Oke. Untuk clap. Kita cek. Satu aja. Satu ini. Oke. Kita masukkan di sini. Mohon dikorupsi ya. Kalau ada yang salah-salah ya. Buat. Bukulau di sini. Oke. Itu aja mungkin. Yang bisa Mr. Jigiat. Share. Selanjutnya. Kita. Budukkan engine-nya. Dan. Request buat pushback. Oke teman-teman. Segitu dulu ya. Untuk video kali ini. Video singkat. Mr. Jigiat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Oh ini setelah. FU blade-nya. Belum hidup. Hahaha. Yang ini gak mau running. Oke. Oh ini juga. Banyak yang lupa. Lama gak main. Oke. Bye-bye teman-teman. Bye. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!